Selamat datang di Betamax tujuh.com channel Salam NMAX Mania Maxi Mania Jadi Yamaha NMAX itu Menggunakan Kepet atau Mood Flap Seperti ini ya Untuk melindungi area mesin dari cipatan lumbur Tapi NMAX ini kok pendek banget ya Pendek dan Rasanya kok Kurang efektif Ini rasanya pendek Padahal melindungi ini nih Dinamo Starter atau Motor Starter nya Tapi kurang panjang Dan memang di marketplace sudah banyak ya Yang menjual Ini untuk modifikasi Atau kepet Atau Mood Flap ini modifikasi lebih panjang Supaya mencegah lumpur masuk ke mesin Oke kita angkat dulu ya bagasinya Nah ini bagasi 25 liter nih Taruh dulu Ini buat mainan anakku Dan kepetnya tadi kan melindungi ini nih Area total body Maupun mesin sini dari cipatan lumbur Tapi ya Gara-gara kurang panjang Ya ini kotor semua nih Kalau totor body ini bersih ya Sudah tak cuci Terus lanjut ya Jadi dalam video singkat kali ini Saya ingin membuat Akal-akalan ya Mood Flap Atau kepet Kepet lumpur yang lebih panjang Dengan bahan seadanya Karena kalau beli Mahal Mahal ongkirnya juga sih Jadi untuk sementara Tak bikin dulu lebih panjang Mungkin mau sampai sini nih Nanti Ya Mari kita coba Jadi si kepet Bawaan NMAX ini Tak lepas dulu ya Ini Untuk bikin mal Atau cetakannya Nanti Lebih panjang lah Gak apa-apa Mumpung ada bahannya Sampai keras ya Nih Ngerak Kayak gini Lumburnya Oke Terus kita Nyoba Bikin Bikin Mood Flap Atau kepet Ala-ala Untuk NMAX Ya lebih panjang Jadi saya pakai Bahan bekas ya Yaitu Keset Ini Karpet mobil ya Udah Sobek-sobek Ya weh lah Kita ambil aja Kita potong Seperti itu Cari yang gak retak Nanti tinggal kita cuci Biar bersih ya Dan kita ukur saja Siapkan Penggaris Dan juga Ini Untuk Ngemal Mungkin Gini Aliyah Ini Yang Atas Masih Merabah-rabah Biar Pas Nah Mungkin Gini Soalnya Ada tulangannya Nih Atau Ambil Yang Sisi Garis-garis Nya Saja Mungkin Segini Cukup Ya Ini Cuma Kira-kira Aja Atau Tak Bikin Coba Coba 20 cm Kemungkinan Cukup Oke Langsung Kita potong Kita potong Saja Pastikan Kateri tajam Ini berapa Oh Sampai Sini Sari Sampai Sini Langsung Potong Semoga Pas Tidak Kurang Panjang Kalau Kepanjangan Tidak Apa Sampai Sini Kita Potong Yang Rapi Nah Sip Ini Ya Kurang Kurang Dalam Oke Nah Ini Yang Mau Kita Gunakan Terus Kita Cek Nah Gini Jadi Ini Mau Buang Yang Tulangan Besar Tinggal Kita Bikin Lubang 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 Dan Ini Bentuk Ini Mungkin Biar Muat Ada Lekuannya Jadi Ini Dibuang Ini Dibuang Oke Wah Ikut Ya Ikut Mal Nya Kan Istilahnya Cuma Di Perpanjang Sip Saya Juga Oke Sip Nah Gini Oke Terus Kita Bentuk Sang Kejak Belum Bentuknya Yang Agak Rumit Tidak Sekitiga Oke Gampang Nah Seperti Ini Karpet Ala Ala Oke Tinggal Kita Ukur Di Sepeda Motor Pas Enggak Sekalian Ya Bikin Lubang Lebih Baik Pake Bur Tapi Saya Enggak Punya Bur Saya Punyanya Itu Paku Tak Kasih Api Ace Ya Harusnya Siburnya Biar Kayak Gini Oke Saya Bur Tipis Dulu Untuk Maldi Motor Untuk Ngepas Ngepaskan Tapi Ya Bur Alakadarnya Saya Enggak Punya Di Jogja Saya Punyanya Di Wonogiri Empuk Loh Paret Ini Dipaskan Lumayan Namanya Juga Kalah Kalah Pasang Pasang Motor Saatnya Dipasang Ini Dikerik Dikit Pake Cutter Biar Pas Kita Coba Nah Seperti Ini Masangnya Tinggal Klik Klik Yang Sono Gimana Sebelah Kiri Berarti Gini Sama Gampang Tinggal Klik Seperti Itu Klik Nah Hasilnya Gimana Mas Oke Sudah Ada Garis Garis Itu Untuk Jalur Air Memang Liatnya Dan Kita Lihat Kepanjangan Atau Tidak Dan Ternyata Kepanjangan Pake Banget Sampai Air Terlalu Panjang Tapi Gak Bapak Sampai Usaha Untuk Melindungi Air Supaya Tidak Langsung Masuk Mesin Lumayan Himat Pake Bahan Bekas Tapi Nanti Lama Lama Akan Habis Yang Bersinggungan Dengan Ban Karena Ini Karet Kemudian Habis Atau Cari Amannya Kita Potong Aku Masih Meraba Rabai Masih Ngepas Ngepas Panjang Sampai Situ Oke Kita Cuci Dulu Untuk Karet Supaya Bersih Overall Sudah Sudah Suka Lihatnya Oke Mungkin Sini Nabrak Apa Penasaran Nanti Habisnya Yang Mana Karena Itu Bersinggungan Langsung Nempel Mengingat Ini Banku Abses 150 Gede Gede Sangat Per 70 Strip 13 Jadi Lebarnya 150 Millimeter Atau 15 Centi Tingginya 70% Dari 150 Dan Strip 13 Strip Bahan Bias 13 Inci M Garis Miring C Motor Cycle Gini Gini Wujud Mood Flap Atau Kepet Lumpur Ala-ala Yang Sudah Saya Cuci Wah Bersih Gincel Cuma Kepanjangan Ini Kikis Sedikit Di Tengah Biar Awet Ya Bikir Oke Kita Pasang Di Motor Semoga Bagus Bandingkan Dengan Standarnya Standar N-Mac Bikinanku Puan Cang Jauh 20 cm Oke Semoga Pas Aku masih Kepikiran Kenaban Ternyata Saya baru Sadar Ternyata Lubang Untuk Mood Flap Itu Tiga Ada Satu Dua Tiga Sedangkan Bawaan Yamaha N-Mac Cuma Dua Lubangnya Jadi Lebih Baik Dipasang Tiga Tiganya Nih Biar Pas Tengah Tengah Tuh Seperti Itu Biar Lebih Kuat Nanti Lubang Itu Tengah Satu Cuci Disi Cuci Dulu Biar Bersih Begini Wujudnya Untuk Mood Flap Dari Yamaha N-Mac Bikin Bikin Seperti Itu Cuma Aku Kepikiran Ada Lubang Di Tengah Kenapa Tidak Digunakan Sekalian Tabur Dulu Terus Kita Pasang Lebih Genceng Kalau Tambah Tiga Panjang Banget Asli Biar Tujuan Tengah Tabur Jadi Seperti Ini Gambaran Pemasangan Kepet Ala Ala Untuk Yamaha Handmax Dari Karpet Mobil Susugi Tidak Tau Nemu Ini Buat Kesek Kaset Kamar Mandi Tidak Pakai Untuk Seperti Ini Dan Sekaligus Pasang Yang Tengah Untuk Clip Atau Ripet Plastik Lebih kuat Kalau Gini Sip Ada Lubang Sekalian Manfaat Tengah Tengah Kita Pasang Di Motor Jadi Seperti Ini Bentuk Final Mudflap Atau Kopet Untuk Yamaha Handmax Yang Saya Panjangkan 20 cm Memang Sepanjang Ini Sampai 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 Sepanjang Itu Memang Niatnya Saya Cuma Penasaran Awet Atau Tidak Karena Nabrak Di Ban Belakangnya Gesek Terus Nanti Dia Akan Bolong Biasanya Tapi Biarin Aja Ini Karet Ketemuk Karet Seperti Ini Tujuannya Memang Untuk Melindungi Cipatan Lumpur Atau Air Dari Ban Belakang Ke Motor Stutter Atau Total Body Karena Persis Di Jepan Roda Belakang Yowes Itu Haja Cerita Singkatku Semoga Video Singkat Ini Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Dari Petamax 7.com Besok Kalau Ada Update Terkait Ini Pemakaian 1000 KM Kita Update Insya Allah